KOMISI 6 DPR RI mengimbau Kementerian Perdagangan melakukan pendataan secara selektif dalam memberikan izin terhadap importir, khususnya importir pangan. Hal ini terkait ditemukannya beberapa importir pangan nakal melakukan kecurangan. Anggota KOMISI 6 DPR RI Lili S. Judireja yang ditemui di Gedung Sentara 2 DPR RI Jakarta mengatakan, masih banyak industri nakal yang harus menjadi perhatian pemerintah untuk didata secara selektif. Importir nakal yang terbukti melakukan kecurangan harus diberi peringatan keras bahkan dicabut izin importirnya agar memberikan efek jerah. Apa nanti 15 ribu importir setelah diseliti di ini kan adalah mungkin hanya 5 ribu yang benar lah ya. Artinya bahwa ini kan banyak yang importir fiktif. Importir nakal itu alamatnya palsu ya. Sehingga dia kalau mau ditelusur ditangkap ininya perusahaannya juga nggak ada, kemudian tempatnya juga nggak ada ya. Anggota KOMISI 6 DPR RI Lili S. Judireja juga mengatakan, selain memberi peringatan keras untuk mencabut izin importir, pemerintah harus berani bertindak tegas mempidanakan importir nakal dengan hukum yang seberat-beratnya. Pasalnya, para importir nakal, khususnya importir pangan, telah menyebabkan efek besar yang merugikan rakyat Indonesia. Kalau merusak ini harus berani, harus berani bertindak tegas. Harus berani, ya itu berani bertindak tegas. Kalau enggak, saya kira berat. Karena apa namanya itu juga efeknya kan kemana-mana itu. Bagi petani, bagi pedagang, konsumen, itu hal kan ya supaya kapok lah. Zikri dan Denus TVR Parlemen melaporkan.